Rosario de Marshal alias Hercules mengancam Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Yaryadi. Ketua Umum Ormas Gary B. Jaya itu berpidato di acara ulang tahunnya. Hercules merasa Henki menebar ancaman kepada dirinya. Mantan penguasa Tanah Abang tersebut menuding Henki sengaja ingin menangkapnya demi kenaikan pangkat. Sebagai polisi, Henki memang dikenal garang terhadap aksi-aksi premanisme. Henki saat masih menjadi kasat Reskrim Forest Metro Jakarta Barat, memimpin operasi penangkapan Hercules dan anak buahnya di Kembangan Jakarta Barat pada 8 Maret 2013. Kelompok Hercules mencoba melawan. Polisi pun mengeluarkan beberapa tembakan peringatan. Henki yang masih berpangkat AKBP tidak gentar. Dia lantang meneriak Hercules agar tidak bertingkah sejago. Puluhan anggota Resmo pun datang ke lokasi yang dipimpin kasat Resmo Polda Metro Jaya, AKBP Heri Heriawan. Kini hubungan Hercules dengan Henki kembali memanas. Usai viral, Hercules mengakui kesalahannya. Atas pernyataan itu, dia meminta maaf kepada Kombes Henki beserta Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Kompes Henki hari ini, gue ingat aku sama dia, aku kecil Henki hari ini. Anggota saya ada Rp 1.400.000. Ini biar Pak Kapolri, Pak Siji, biar dengar saya bicarain. Saya Hercules, pertama mengucapkan, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Henki atas kemarin kejadian salah paham mengenai orang yang memberi berita ke saya. Pak Henki, katanya ada tewa saya, ada target saya, ternyata itu tanggapan terhadap orang itu ternyata salah. Sampai di acara saya ada kesedikitnya di luar kesadaran, ya ada saya mengularkan kata-kata yang kurang baik. Dan saya pribadi mohon kepada teman-teman media, tidak usah terlalu diperpanjang, tidak usah terlalu di ekspos-expos berita ini. Jadi itu aja saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf juga kepada Bapak Kapolri, mohon maaf juga kepada Bapak Kapolamitor Jaya, dan minta maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik. Terima kasih telah menonton!